Saya dulu dengan Pak S.B. saya sering mengatakan begini, Pak S.B. kita ini tidak perlu takut menghadapi DPR ini. DPR ini kan kawan-kawan kita juga. Orang-orang ini sama-sama dengan kita berjuang awal reformasi ini. Gimana Pak Israel? Dia bilang, tentu ketiganya memang harus merumuskan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Sayangnya sampai hari ini saya belum melihat secara jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada negara, pejabat tinggi negara, bahkan pada tiga presiden kalau saya tidak salah. Pak Harto, Pak Habibi, dan SBY. Dan hingga hari ini masih memimpin partai politik. Jadi ya sudah, saya akan menggunakan waktu yang terbatas untuk berbicara dengan beliau. Apalagi pada fase-fase krusial dan kritikal sebenarnya dalam hal Pilpres. Di mana beliau sangat banyak cerita tentang itu. Saya kedatangan senior saya, orang yang kita hormati. Prof Yusrael Isamahendra. Abang dah, terima kasih. Ya, selamat datang. Bang, ini kan sudah mendekati Capres ya? Apa Pilpres? Ya. Tinggal lima bulan barangkali dari sekarang. Saya tidak akan berbicara lagi banyak tentang apa poin-poin yang seperti yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu di MPR. Tapi yang saya mau katakan begini. Mohon jelaskan kepada kami, kepada kita semuanya. Psikologi seperti apa yang kita hadapi sekarang dalam hal bagaimana kita sedang mencari pemimpin. Jika dibandingkan dengan fase-fase di mana Abang dulu mengambil posisi penting. Baik di masa Pak Harto, Pak Habibi, dan Pak SBY. Yang saya maksud itu adalah betapa kemudian pada saat yang bersamaan kesadaran publik tentang siapa yang akan memimpinnya semakin mengerucut. Semakin mereka berani mengungkapkan siapa pilihan mereka. Tapi pada sisi yang lain ternyata pilihan-pilihan yang tersedia itu tidak cukup banyak dalam banyak versi. Maka kemudian kita harus memilih orang di mana kemudian ya sudah lah kata orang itu kita terima saja lah apa yang ada gitu. Pertanyaan ini penting kami ajukan sebagai mewakili publik kepada Abang karena Abang mendapatkan atau berada pada banyak versi seperti pembukaan saya tadi itu. Setidaknya kita memberikan sedikit petunjuklah bagi kita semuanya bahwa sebenarnya problem kita dalam kepemimpinan itu apa dan seperti apa harus yang kita bersikap. Silahkan Prof. Ya memang telah terjadi satu perubahan besar dalam perpolitikan masyarakat kita ya dibandingkan dengan pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun sampai sekarang ini. Mentalitas orang, cara berpikir orang, cara orang mengekspresikan pikiran dan kehendaknya itu jauh sekali berbeda. Memang dahulu itu seseorang itu muncul jadi pemimpin memang dia tidak tiba-tiba. Jadi akhirnya melalui satu proses sosialisasi politik yang jembatan yang cukup panjang sehingga akhirnya orang itu meneliti karir sampai ke atas masuk ke dalam jabatan-jabatan menjadi menteri, anggota kabinet, menjadi presiden bahkan. Nah belakangan ini kan dunia kita berubah secara drastis ya dengan perkembangan teknologi, informasi, media sekarang ini pikiran-pikiran orang itu mudah sekali dipengaruhi oleh media. Sebenarnya bukan merupakan satu hal yang baru dari segi esensinya karena pola-pola seperti ini sebenarnya pada waktu menjelang Perang Dunia Kedua pun sudah dikenal adanya propaganda politik dan perang oleh syaraf yang mempengaruhi opini dengan keterbatasan teknologi informasi pada waktu itu. Sekarang ini dengan meluasnya teknologi informasi dan setiap orang dapat mengakses berita, mengirim berita, membuat berita dan segala macam itu berakibat apa yang saya katakan tadi seperti propaganda politik dan psychological war itu menjadi makin menjadi-jadi. Dan ini juga kemudian dalam proses melahirkan pemimpin ya tiba-tiba orang dikenal, tiba-tiba menjadi populer, tiba-tiba menjadi harapan banyak orang dan apalagi kemudian sistem demokrasi kita berubah ya dari demokrasi yang tidak langsung seperti dulu dengan pemilihan langsung sekarang ini terhadap presiden dan wakil presiden. Lalu peran dari media, peran pembentukan opini itu menjadi sangat dominan. Jadi orang tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba dipoles begitu rupa, dibangun satu image tentang dia. Tapi sejatinya mungkin orang itu tidak seperti itu. Itu dia. Ya cukup banyak orang-orang yang potensial secara kapasitas intelektual mampu, pengalamannya cukup panjang dalam menangani berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa ini. Yang seugianya orang-orang seperti itu yang kita harapkan dapat memimpin bangsa kita ke depan. Artinya memimpin itu kan sebenarnya harus dibekali dengan kemampuan untuk merumuskan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan kemudian bagaimana dia mencari solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Dan kemudian bagaimana dia menyusun program mengambil satu tindakan secara sistematik dan terencana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Bagaimana mungkin tiba-tiba seorang kita pilih jadi pemimpin, dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Kalau tidak tahu apa persoalan besar bagaimana dia mau mencari satu konsumsi menyelesaikannya, bagaimana dia bertindak untuk mengatasinya. Tapi ya inilah risiko yang kita hadapi ketika demokrasi terbuka seperti ini, ya akses kepada media menjadi seperti ini juga. Yang setiap orang merasa berhak untuk menyuarakan pendapat dengan bebas dan tidak ada lagi media yang dapat membentuk opini secara dominan seperti dulu misalnya TVRI sekarang ini dengan media sosial. Ya ini adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi, maka muncullah presiden seperti Pak Jokowi misalnya, atau muncul juga calon gubernur, bupati, wali kota yang seperti itu. Atau sepertinya juga misalnya orang yang baru saja jadi wali kota, kemudian mau jadi wakil presiden dan sebagainya, itu bisa tercipta, terjadi dalam kondisi masyarakat yang seperti sekarang. Abang berada di sekitar Pak Harto ketika di detik-detik terakhir kekuasannya dan jatuhnya beliau sebagai salah seorang pemikir di sebelahnya. Saya agak sedikit memundurkan pembicaraan kita, ini menyangkut masih ada konteksnya dengan yang kita bahas. Terjadilah reformasi. Oke. Sekarang ini muncul gugatan di banyak pihak, sedikit agak saya melebarkan situasinya. Ada banyak gugatan bahwa ternyata reformasi kita gagal. Saya agak sulit membantah pikiran itu Prof, hari ini. Kita akan bahas nantinya banyak hal lagi ke depan. Tetapi yang saya mau tanyakan adalah, pada masa reformasi itu kemudian berlakulah atau terjadilah banyak peristiwa, termasuk amandemen segala macam. Situasi ini terpikirkan enggak? Pertanyaannya mungkin sedikit agak menyederhanakan masalah. Tapi ada banyak orang yang ingin melihat kearifan kita bahwa ternyata kita barangkali salah merancang di masa itu. Saya kembalikan pertanyaannya, apakah situasi ini pernah kita bayangkan ketika kita begitu euforia melakukan banyak hal pada masa reformasi itu? Ya, memang terpikirkan. Dan kita sudah memprediksi bahwa apa yang terjadi hari ini, itu sudah terbayangkan dari 20 tahun yang lalu. Jadi dalam satu masyarakat yang lebih kurang tertutup ya, kemudian dibuka dan itu tanpa satu apa namanya tahapan-tahapan. Tapi seperti mendadak sontak dibuka era reformasi demokratisasi besar-besaran begitu. Maka hal-hal yang akan terjadi seperti sekarang ini, itu memang sudah dapat diprediksi dari awal. Jadi ada kebebasan yang merasa semena-mena begitu. Ada euforia yang luar biasa seperti sekarang. Jadi demokrasi itu orang merasa dia bisa bicara apa-apa. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi etika dan segala macam. Merasakan kebebasan itu sebebas-bebasnya. Padahal kan tidak mungkin kita membangun demokrasi seperti itu. Nah demokrasi itu harus dibangun dengan satu etika berbangsa dan bernegara yang kuat. Dan kemudian ada sistem hukum yang kuat menjamin tegaknya demokrasi itu dan ada sebuah sistem di mana demokrasi itu dapat bekerja secara optimal. Nah sekarang ini kan semua orang merasa bebas tanpa aturan, tabraksana-tabraksini. Lalu memang dari satu sisi ya kita agak khawatir dengan perkembangan ini. Tetapi saya kira itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi generasi yang tua itu selalu akan khawatir dengan generasi yang akan datang ya. Jadi kalau Rasulullah itu mengatakan didiklah anak-anak kamu karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka untuk zamannya dan bukan untuk zaman kamu. Jadi kalau orang seperti saya yang sudah 60 tahun lebih ya atau yang lebih tua lagi dari saya khawatir dengan keadaan ini. Tapi mungkin bagi yang muda-muda ini biasa-biasa saja. Dan mungkin mereka juga berkeyakinan bahwa mereka akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di zaman mereka. Jadi mau tidak mau memang reformasi kita berjalan seperti ini lalu mungkin kita mengatakan reformasi kita gagal. Apa yang ingin kita capai tidak wujud dalam kenyataan. Kita mau amendement konstitusi dengan harapan demokrasi kita berjalan lebih baik. Ternyata tidak ya. Kita ingin apa namanya memperantas korupsi ternyata korupsinya makin menjadi-jadi. Nah jadi muncul kekecewaan-kekecewaan terhadap ini. Dan kekecewaan-kekecewaan ini kan harus diselesaikan dengan sebuah konsepsi. Dan saya kira seorang pemimpin yang akan lahir ke depan dia harus mampu merumuskan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Dan kira-kira mengambil satu solusi yang tepat seperti apa ke depan. Misalnya kita telah melakukan amendement terhadap konstitusi begitu luas ya. Lebih banyak pasal amendementnya daripada pasal aslinya. Dan ternyata setelah di amendement menimbulkan sejumlah persoalan-persoalan baru. Nah bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Gimana kita memecahkannya? Gimana demokrasi kita itu tetap berada di real demokrasi yang sebenarnya walaupun selalu kita membahas demokrasi ala Indonesia. Artinya itu memang spirit demokrasi itu didasarkan kepada kultur dan budaya bangsa kita. Nah kalau tidak ada konsepsi sama sekali ya saya pikir akhirnya ya seperti amendement 45 lah. Terlalu banyak ide-ide Amerika Serikat tentang apa namanya check and balances, tentang impeachment yang diadopt begitu saja tanpa juga memahami hakikat demokrasi dan sistemnya di Amerika Serikat dan juga tanpa memahami hakikat demokrasi yang ada di negara kita. Dan ketika dicangkukkan begitu saja ternyata banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di dalamnya. Kita malah kebingungan juga sebenarnya bersikap gitu. Saya agak menyelam dikit Prof. Sekarang muncul tiga nama untuk Capres. Saya mencoba mengikuti logika yang Pak Prof tadi sampaikan kepada kita. Bahwa pemimpin ke depan itu setidaknya memahami problem secara nyata, mendasar, dan kemudian menawarkan cara pandang untuk menjadi jalan keluar bagi kita semuanya. Ada tiga nama sekarang. Tiga nama ini berbeda generasi. Ada yang duanya satu generasi, Ganjar dengan Anis. Kita harus menyebut nama sekarang supaya kita mulai membiasakan gitu ya. Kita mengkritisi sesuatu secara real sebagaimana adanya. Satunya lagi generasi yang lebih tua dari keduanya. Tapi bukan itu yang saya mau tanyakan. Kalau kemudian kita ditanya, forum ini ditanya oleh publik, Pak Prof menjawab apa? Apa yang harus mereka selesaikan dulu sebagai bagian dari menjawab masa depan di mana tadi Pak Prof mengatakan ya memang ternyata kita melakukan beberapa hal yang mungkin saja tidak cukup baik untuk masa depan dari reformasi itu tadi. Apa yang harus mereka lakukan Prof sebagai langkah awal? Yang paling pertama mereka lakukan sebenarnya bukan kita bicara keterpilihan sesuatu. Tapi kita bicara apa konsepsi yang dia miliki dan apa yang dia tawarkan kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan ini. Kalau kita lihat dari segi pendidikan akademik, di antara tiga itu Pak Anis yang paling tinggi pendidikan formalnya sampai PhD, sampai Guru Besar dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Tentu ketiganya memang harus merumuskan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Sayangnya sampai hari ini saya belum melihat secara jelas pada mereka semua Pak Prabowo sedikit ada. Beliau, saya dengarkan pidatonya, saya dengarkan kemudian saya baca tulisan-tulisannya mencoba untuk merumuskan persoalan-persoalan demokrasi dan persoalan-persoalan ekonomi dan termasuk juga persoalan-persoalan pertanian dan lain-lain. Dia mencoba untuk memformulasikan dan mencari satu jalan keluar. Pak Anis mungkin ya karena dia latar belakang sebagai cendikiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya, saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Pak Ganjar saya belum melihat sama sekali. Jadi tentu kalau kita berharap pada ketiganya, salah satunya nanti akan menjadi pemimpin kita. Ya kita ingin mereka paling tidak ya seperti di zaman yang lalu kalau kita bandingkan. Pemimpin kita itu kan intelektual, zaman dulu itu. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, amir empat contoh lah, amir itu. Bahkan tokoh-tokoh kiri pun seperti Tan Malaka itu kan konsepsinya itu jelas sekali walaupun mungkin kita bisa mengkritisi pikirannya. Apa namanya, Syahrir dengan sosialisme, Mekarno dengan nasionalisme, Natsir dengan Islamnya, begitu. Tapi dia memformulasikan persoalan-persoalan bangsa ini dan dia memberikan satu tawaran solusi penyelesaiannya. Dan jangan lagi kita memilih seseorang yang jadi presiden tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Nah, so masa jabatan presiden itu kan cuma lima tahun. Kalau dia mau belajar dua tahun, habislah waktunya. Jadi, apa namanya, begitu dia terpilih dilantik oleh MPR akan terus menuju ke istana. Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden ketika dia masuk ke istana itu? Apa yang pertama-tama harus dilakukan? Saya waktu itu banyak ditanya oleh waktunya, apa program Anda seratus hari? Zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi nanya-nanya seperti itu. Tapi justru sebenarnya yang harus segera dilakukan oleh presiden ya kemudiannya peralihan, pengambil alihan apa namanya, pusat kekuasaan itu dan kemudian sesegera mungkin mengumumkan kabinet ya dan kemudian mengumumkan program kabinetnya kepada publik dan memperkenalkan seluruh menteri-menterinya. Dan saya pikir memang tentu seorang presiden itu tidak menguasai semua bidang. Tapi dia tahu persoalan-persoalan besar yang dihadapi dan dia tahu bagaimana cara memecahkannya dan dia akan memilih pemimpin, pembantu-pembantunya para menteri yang betul-betul punya kemampuan untuk membantunya dan melaksanakan program-program yang dia laksanakan. Jangan sekali-kali terjadi karena presiden kita itu dengan sistem yang baru sekarang ini perlu koalisi-koalisi segala macam begitu, akhirnya presidennya mengatakan Sudah, ini saya kasih jatah menteri partai ini. Siapapun yang Anda selahkan saya pakai gitu ya. Anda jalan sendiri loh, lalu kemudian ya nanti apa-apa Anda tanggung jawab sendiri. Saya pernah sambil tertawa saya mengingatkan Pak SBI pada waktu itu yang menyusun kabinet kita sama-sama ya beliau, Pak JK, Pak Widodo Ais dan saya. Jadi dia bilang, Pak Yusil saya akan panggil calon-calon menteri untuk satu jabatan tiga orang. Dan saya akan tanya, apa program-program yang dia mau laksanakan? Saya bilang, apa nggak balik Pak SBI? Yang punya program itu Bapak sebagai presiden, bukan menteri. Menteri itu hanya pembantu-pembantu. Hanya melakukan saja gitu ya. Bapak sudah punya program di bidang pertanian. Anda panggil orang, Pak Bapak, ini program pertanian. Anda bisa nggak laksanakan ini? Anda bisa nggak jabarkan ini lebih konkret, lebih detail? Nah, pertama waktu Bapak nggak banyak. Kalau Bapak mau interview, ini menteri ada 33. Kalau satu jabatan tiga orang, 99 orang Bapak mau panggil. Kapan mau selesai? Jadi, nah itu kan nggak jelas kan? Nah, begitu juga saya melihat pada waktu Gus Dur menjadi presiden. Masuk ke istana seperti orang kebingungan. Mau diapain istana ini? Itu terjadi. Dan sekian lama, seperti orang kebingungan nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Cuman bilang ke saya, Seknek ini pasar, mau dibubarin. Dia bilang, jangan ya. Seknek itu kalau partai ya, sekjennya itu sekretien jenderal. Seknek berantakan, hancur presiden. Diromboklah seknek habis-habisan. Menurut saya sih pada tahap-tahap pertama, presiden itu jangan terlalu banyak rombak itu, rombak ini. Dia kerja dulu. Sebab, sebuah contoh misalnya ya. Kalau kita ngubah nama kementerian, untuk mengganti papan nama, stemper, batch saja ya. Itu udah miliaran habis uang. Butuh waktu 2-3 tahun itu. Waktu bertahun-tahun. Saya pengalaman menggabungkan 2 departemen, dan memisahkan 1 departemen jadi 2. Itu habis waktu. Jadi harus cepat, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, khawatirnya saya. Sekarang kan sepertinya sembarang orang bisa jadi presiden. Hasil dia populer. Dan ya kalau demokrasi dibuka seperti ini, ya kan ibaratnya begini, Bunga Barat ya. Orang disuruh menggambar Tuhan. Atau gambar dewa. Kalau orang Bali menggambar dewa, wajahnya itu ya pasti wajah orang Bali. Ya kan? Orang Itali menggambar patung orang-orang suci, pasti wajahnya wajah orang Itali. Ya mungkin wajahnya orang Afrika. Jadi kalau dibuka demokrasi, pasti orang akan memilih. Pertani, nelayan, orang kecil, itu presiden itu yang seperti dia. Makanya Pak Jokowi itu terpilih. Karena memang ya, prototipnya beliau, orang model saya ini nggak mungkin terpilih, tampaknya orang kota. Jadi nggak cocok untuk opini yang dibangun sekarang. Nah, cuman persoalannya ya, negara kita ini kan negara begitu besar, dengan potensi begitu besar, tantangannya juga begitu besar. Nggak ada baksa lain itu ingin Indonesia ini beri sebuah negara maju dan kuat. Apalagi ini negara yang mayoritas muslim. Nggak ada orang senang negara muslim menjadi negara maju. Karena itu, tidak mudah. Apalagi kita harus bekerja dengan jiwa yang stabil, dibuat tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi satu contoh misalnya dulu, Amerika kita mau membereskan soal suku cadang, pesawat kita ini embago, pesawat tempur kita, waktu awal reformasi. Apa yang terjadi? Amerika Serikat memaksa kita untuk mengimport sayap ayam. Bayangkan, itu setengah mati Menteri Pedagangan itu menghadapi ini. Apa iya ya, kita ini mau beli pesawat tempur, kok dipaksa kita membeli kepak ayam, begitu. Nah, itu terjadi. Dan tekanan-tekan itu luar biasa. Nah, saya bilang, kalau orang-orang baru-baru, au-au-au, menghadapi tekanan-tekanan. Wah, itu lewat itu. Habis bangsa kita ini. Kita bikin perjanjian itu, agreement to agreement ini. Semua merugikan kita. Sangat khawatir saya dengan hal itu. Atas nama demokrasi, saya kok yakin betul, Prof, bahwa siapapun nantinya, calon presidennya, dan menang, langkah pertama yang harus dilakukan, atas nama demokrasi. Setidaknya apa yang saya pahami. Bahwa dia harus menciptakan, dan memperkuat, dan atau membuat sebuah situasi, dimana kontrapartnya itu kuat. Agar kemudian ada check and balances, bagi pemerintahan. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah DPR. Tapi, saya tidak akan ragu, untuk mengatakan bahwa hari ini, DPR berada pada titik nadir, dimana kemudian, kita tidak tahu, apa yang dilakukan. Dan wajahnya seperti apa, dalam konteks demokrasi kita hari ini. Maka kemudian, kegugatan banyak muncul. Ipun itu datang dari orang seperti saya misalnya, yang lama dan dibesarkan di DPR. Pada situasi itu, dengan lintam pukang, wajah, kualisilah segala macam, memungkinkan gak itu akan dilakukan, oleh salah satu dari tiga orang, yang akan memenangkan capres nantinya Prof? Kalau saya melihat begini, mungkin Prabowo ada sedikit lebih, walaupun minta maaf saya, kalau dikatakan agak subjektif, tapi pertimbangan saya juga, pada waktu itu memutuskan, kenapa kita support beliau. Itu, karena memang, untuk menjadi, memimpin negara ini, menurut saya itu, dua persatat harus dipenuhi. Ada pengetahuan, ada pengalaman. Kalau gak ada pengetahuan, ya barangkali, karena pengalamannya panjang, dia bisa pilih-pilih banyak orang, untuk merumuskan sesuatu, seperti Pak Harto dulu, pengetahuannya, tidak begitu banyak, tapi pengalamannya luar biasa panjang. Nah yang, pengalaman itu penting, dan saya pikir, Pak Prabowo itu, cukup lama, dia menangani persoalan-persoalan, terkait dengan, kemiliteran dan pertahanan. Nah pertahanan ini kan, bukan artinya pertahanan fisik, tapi juga menyangkut, segala macam begitu. Artinya memang, dibandingkan misalnya Pak Ganjar, menurut pendanaan saya, ini masih toko lokal sebenarnya, masih Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan belum pengalaman, mengatasi persoalan-persoalan, yang dihapi oleh bangsa ini, apalagi menghadapi, tekanan-tekanan, dari dunia internasional, negara-negara lain, kepada kita, yang pasti akan luar biasa, besarnya. Tapi satu contoh lah, ketika saya berada di kabinet, tahun 1999, pertama kali saya masuk ke kabinet, itu terjadi kerusuhan di Poso, Ambon, tempat-tempat lain. Kemudian tahun 2004, saya masuk ke kabinet, pada sebagai Mensesnek, hanya berapa hari, sesudah kita dilantik, berapa minggu, terjadi tsunami di Aceh. Luar biasa kanan. Karena kita mengatasi persoalan, yang tidak terbayangkan. Sementara kita sibuk menghadapi, tiba-tiba tsunami terjadi, sesuatu yang tidak terbayangkan, bisa terjadi. persoalannya bagi saya, kalau tiba-tiba ada orang, nggak jelas pengalamannya apa, pengetahuannya apa, tapi karena populer, karena medsos, karena apa, terpilih jadi presiden, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, dia bisa atasi atau tidak. Itu dari segi aspek domestik, dari aspek internasional. Negara kita ini kan letaknya begitu strategis. Kita ini kan hanya membuka 2, 3 alki kan, utara-selatan. Kita nggak pernah membuka alki barat timur. Sampai hari ini, negara-negara besar itu memaksa kita, untuk membuka alki itu dari barat ke timur. Dari barat ke timur, bukan dari atas ke bawah ya? Atas ke bawah sudah dibuka 3 kan. 3 kan. Jadi, negara-negara kita yang ada di selatan, kan nggak happy, tiap kali dia mau melintas wilayah kita, harus minta izin dulu kepada kita, dan lain sebagainya. Armada yang ada di Pasifik, kalau mau pergi ke timur-tengah, kan harus melintas wilayah kita, minta izin kita juga. Jadi, keinginan untuk memecah belah kita itu, tetap ada. Pengalaman kita waktu timur-timur dulu, dan segala macam. Dan, Pak Habibie, nggak kuat menghadapi ini. Even seorang Habibie? Ya. Apalagi mendapatkan informasi yang agak kurang tepat. Report intelijen tentang situasi timur-timur menjelang jejak pendapat, itu saya bantah habis-habisan di Seknek pada waktu itu. Tapi beliau percaya, dengan laporan intelijen itu, dan dilaksanakan. Kondusif timur-timur, dilaksanakan jejak pendapat. Sementara kendali keamanan, tidak lagi kita pegang. Di sana sudah di bawah, pengawasan Australia yang mimpin. Kebobolan kita habis. Itu bukan sesuatu yang nggak mungkin terjadi di masa depan. Kita ada kan rawan Aceh, rawan Papua, segala macam. Dan itu, tekat kita itu untuk mempertahankan ini, sebuah bangsa, yang sudah kita pertahankan sejak awal kemerdekaan itu, menurut saya nggak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Jadi, pengalaman saya lah, pada waktu Gus Dur menjadi presiden pertama kali, saya betul-betul agak nervous menghadapi keadaan. Karena, sepertinya ada seorang presiden, saya tidak paham apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Nah, itu yang terjadi. Untunglah menteri-menterinya kuat, ya pada waktu itu, sampai akhirnya terjadi, ya impeachment lah sekarang, beliau diberhentikan. Bumega agak lumayan, bisa mengatasi banyak hal, tapi juga, kalau kita harapkan punya konsepsi, menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, ya nggak juga. Pak SB barangkali ya, dia punya pemahaman, punya pengetahuan, untuk mengatasi keadaan, tapi ya, kita tahu ya, diberi waktu 10 tahun, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita, tidak seluruhnya juga dia bisa selesaikan. Nah, banyak sayang waktu. Kadang-kadang ragu-ragu, ngambil keputusan, dan segala macam. Jadi, kita belum bertemu, seorang presiden, yang betul-betul, seperti Pak Harto. Saya kata, walaupun kritik orang terhadap Pak Harto, begitu banyak ya, sama juga, kritik orang Filipin, terhadap Marcos. Tapi setelah Pak Harto, tidak jadi presiden, Marcos, tidak jadi presiden, orang mendambakan, ya lebih enak jaman Pak Harto ya, lebih enak jaman Marcos ya, walaupun kita tahu juga, banyak yang nggak enaknya juga, jaman beliau itu ya. Nah, banyak kritiknya juga ya. Kalau saya kan bisa, menyampaikan langsung pada Pak Harto, pada waktu itu, apa yang saya anggap tidak benar, dan Pak Harto selalu dengar, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi di PDP, kan anak Marcos jadi presiden lagi. Tapi kalau di sini, ya jangan anak Pak Harto jadi presiden. Tentu, akan menimbulkan banyak masalah baru bagi kita, karena memang, anak Pak Harto tidak seperti anak Marcos. Anak Marcos terlatih dalam politik, ada AIMI, ada yang sekarangnya isi bong-bong, begitu. Anak Pak Harto kan tidak, lebih banyak bisnis, tiba-tiba, kalau kembali ke politik, ya di samping pendukungnya juga gak ada, tapi kemampuannya juga, ya sangat diragukan untuk itu. Ya, satu pertanyaan lagi menyangkut poin DPR, Prof, karena sungguh-sungguh, saya tidak melihat ada ruang bagi publik, kita bacanya rakyat ya, untuk mengadukan problemnya, berbicara dengan wakilnya, kecuali DPR. Ya. Oke, maka kemudian pada saat Anda tampil di, makamah konstitusi, saya baca sampai empat kali, argumen Anda itu, pada masa itu pro, dan saya katakan, dan saya sampaikan pada teman-teman, menurut logika intelektual saya, yang terbatas ini, gak mungkin, dilawan pikiran seorang Yusli Samaenra, untuk profesional tertutup itu loh. Iya. Begitu ya. Karena, itu kan sebenarnya adalah koreksi kita, apa kesalahan di masa lalu, kalau kita menyebutnya kesalahan. Kesalahannya ya sekarang terlihat nih, ada Tempo mengatakan, dari 575 anggota DPR yang sekarang, itu ada 262 pedagang. Apakah pedagang itu problem? Mungkin, ya mungkin tidak. Tetapi saya kembali pada poinnya, ketika Anda bersaksi di depan makam konstitusi, saya mengatakan begini, pasti makam konstitusi akan menerima ini. Apalagi namanya, argumentunya Pak Yusril. Dan kemudian, kita akan terselesaikan pada satu masalah. Ternyata enggak. Enggak. Ditolak. Dan kemudian, pada Februari yang akan datang, kita akan memilih lagi, dengan format yang sama. Apakah kemudian problem yang kita sedang bicarakan ini, tidak akan kembali, sebab ternyata situasinya sama yang kita bawa, dalam hal ini DPR. Di hadapan presiden yang, bahkan sejak dari awal, Prof mengatakan, kalau dia tidak kuat, dia tidak memahami problem, dia akan menghadapi masalah. So, sebenarnya, kita bergerak ke depan enggak sih sebenarnya Prof? Ya. Betul apa yang Akbar katakan itu, bahwa, sesudah pemilu nanti, dilantik anggota DPR, itu enggak akan banyak berbeda, dengan DPR yang ada sekarang. Ya, mungkin salah satu faktornya, terbuka tertutup itu. tapi tentu ada juga faktor kualitas, daripada anggota itu sendiri. Saya mengakui, di zaman Akbar jadi anggota DPR, luar biasa, anunya, kiprahnya, suaranya itu terdengar begitu. Rakyat pun juga, datang mengadu ke DPR. Sekarang ini, mungkin setelah media sosial, begitu, merebak ya, orang mengumumkakan sesuatu, melalui media sosial, dan lain-lain, sehingga, tidak banyak rakyat itu, berbunung-bunung ke DPR, mengadukan nasib yang mereka hadapi, seperti yang terjadi pada waktu yang lalu. Nah, sebenarnya, seorang presiden itu, bukan hanya memikirkan tentang eksekutif, tentang dirinya, tapi juga dia membangun negara ini. Menurut saya, bukan hanya DPR, yang juga sangat penting itu, keberadaan dari Makam Agung, dan Makam Konstitusi. Ini persoalan sangat serius ya, sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang, itu persoalan hukum, di negara kita ini. Bolehlah kita mengatakan, Pak Jokowi itu, ya, dia membangun infrastruktur, dia membangun ekonomi, dia kita bisa bertahan, di tengah badai krisis COVID, segala macam. Tapi dalam, membangun hukum, menegakkan hukum, saya kira, apa yang terjadi di era Pak Jokowi, itu tidak, tidak lebih maju, dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Nah, padahal, ya, tidak mungkin sebuah negara itu, akan melompat maju ke depan, tanpa membenahi hukum yang, pasti dan adil. Saya pikir itu sebabnya ya, kalau kita mau sederhana ya. Kenapa Malaysia yang merdeka tahun 58, bisa meninggalkan kita yang merdeka tahun 45? Ya, karena orang Melayu itu berpikir legalistik, halal, haram, wajib, begitu lah ya. Lalu kemudian, dia di jajah Inggris, mengwarisi tradisi hukum. Kita di sini sangat sufistik dalam beragama, kemudian, oleh hukum Belanda, yang selalu bertabrakan dengan hukum Islam, dan hukum adat, kita kacau balau ketika merdeka, dan sampai hari ini, kepastian hukum kita itu tidak ada. Dan saya kira, tentu presiden, kita ada sepresiden, apa namanya, ada pemisahan yang tegas, antara eksekutif, yudikatif, tetapi, bagaimanapun, seorang presiden harus memikirkan itu. Dia nggak bisa mendikte, mahkamah agung, atau mahkamah konsul, tapi harus mengelakukan koordinasi, kalau hukum cintang perenang, yang kena saya juga sebagai presiden, kan dia harus bicara seperti itu, sebenarnya. Jadi saya kira, di jaman Bumega itu, sebenarnya kan sudah terjadi reformasi cukup bersebesaran, yang membenahi TNI Poli, membenahi apa namanya, kejaksaan agung, membentuk KPK, undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, dan lain-lain. Tapi, akhirnya setback lagi ke belakang, sekarang. Ya, penegakan hukum kita sangat-sangat mengecewakan, suap-menyuap masih terjadi di banyak tempat, dan itu susah kita untuk melompat maju. Nggak mungkin ada investasi berjalan dengan baik di sini, kalau kepresiden hukum tidak ada. Itulah yang harus, jadi saya pikir memang, tidak harus bawa seorang presiden, seorang presiden hukum, yuri seperti kita kan enggak, tapi paling tidak, dia punya concern terhadap persoalan hukum. Zaman Pak Harto dulu, hukum itu paling bawah, di atas BKKBN, di zamannya Pak Harto. Nah, sekarang sih sudah lumayan, agaran pembangunan di bidang hukum, tapi masih sangat perlu dikencangin betul. Ya, betul. Kalau enggak itu perangkatnya dibangun, ekonomi kita enggak akan bisa melangkah maju. Orang tetap ragu. Sama kayak IKN sekarang. Orang enggak ragu kan. Pemerintah terpaksa investasi lagi. Bikin itu, bikin ini pakai dana APBN. Karena, kalau swasta datang, mau investasi di IKN, selalu tanya. Kepastian hukum dan kepastian politiknya. Kepastian hukum enggak jelas, kepastian politiknya, kalau Pak Jokowi enggak presiden lagi, ini barang jalan atau tidak. Iya. Nah, itu. Itu, saya tiba-tiba ingat, untuk merespon soal hukum ini, saya membaca, mendengarkan dan membaca pidato presiden pada tanggal 16 Agustus yang kemarin. Iya. Dari semua pidatonya itu, itu mulai dari ke alinia pertama, ya, bahasa-bahasinya, kemudian sampai pada mendekati, akhir itu semuanya ekonomi. Hanya sedikit bicara tentang hukum, tentang apresiasi terhadap lembaga makam, dan seterusnya. Pada bagian itu, akhirnya kemudian saya mengatakan, oh iya, ternyata memang tampaknya presiden tidak cukup punya waktu, barangkali atau concern untuk mengurusin itu. Seperti yang Anda barusan katakan tadi. Maka tentu saja, ini akan kita bawa problem ini, kalau kita mau mengatakan problem, kepada calon presiden yang akan datang. Saya balik, tidak berandai-andai sebenarnya, saya punya hitung-hitungan sendiri. Ini kan ada tiga baca pres. Hari ini, untuk sementara baru baca pres, bakal calon presiden. Belum baca wapresnya. yang tampaknya ternyata memang menjadi penentu juga pada banyak koalisi. Bahkan pada saat kami ngambil hari ini, hari kemis, ini ada informasi baru. Tak usah kita ungkapkan, tetapi tampaknya akan ada peristiwa besar. Meski di dalam undang-undang kita mengatakan posisi wakil presiden itu hanya membantu presiden, Prof. Tetapi dalam banyak peristiwa sebenarnya seharusnya wakil presiden itu banyak membantu presiden. Karena begitu banyaknya problem. Seandainya ini, ini tidak enak sebenarnya itu, tapi saya punya logikanya. Saya hanya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Seandainya Prof. Yusri Lisa Mahendra akhirnya dipinang dan atau diminta dan atau terkondisikan menjadi seorang calon wakil presiden. Hari ini kan PBB itu telah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Oke? Anda dipilih menjadi calon wakil presiden. Maka, tidak apa-apa, Prof. Meskipun ini bukan kampanye, tapi orang ingin tahu. Sudah saatnya kita berbicara terbuka pada publik. Apa yang akan Anda lakukan kepada presiden yang Anda dampingi dengan begitu banyak problem yang ada? Ya. Sebenarnya secara normatif kan, Undang-Undang Dasar Partima itu menggunakan kata-kata dibantu. Dibantu. Ya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Tapi, dia dibantu oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri-Menteri Negara itu berbeda posisinya. Kalau Menteri itu ya memang ada tanggung jawabnya sendiri dan diangkat, diberhentikan oleh Presiden. Wakil Presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh Wakil Presiden. Dan dia itu bukan hanya Banser yang setiap saat harus apa namanya sedia menggantikan presiden apabila terjadi sesuatu pada presiden. Ya. Mungkin itu betul kalau di Amerika Serikat dan betul kalau itu di Filipina. Di Filipina itu dipilih langsung oleh rakyat tapi presiden dipilih, wakil dipilih. Jadi, tidak dipilih sepasang. Kita di sini dipilih sepasang. Tapi, tidak bisa juga wakil Presiden diberhentikan oleh Presiden. Nah, betul-betul wakil Presiden itu seperti diperankan oleh Pak Hatta di awal kemerdekaan. Pak Hatta itu banyak sekali inisiatif, banyak sekali yang dilakukan dan Bung Karno percaya. Itulah yang disebut dengan duit tunggal pada waktu itu. Walaupun tahun 50-an mulai renggang mungkin karena pengaruh dari PKI pada waktu itu yang ingin meneskreditkan Hatta dan mengambil hatinya Bung Karno itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi, kalau saya terpilih sebagai Wakil Presiden, sebenarnya yang saya tawarkan kepada beliau adalah saya akan membantu betul membenahi lembaga-lembaga negara kita ini dan kemudian membangun sistem hukum yang benar di negara kita ini dan memastikan langkah-langkah Presiden itu konstitusional dan tidak nabrak segala macam peraturan perundangan yang ada. Sebenarnya dulu waktu saya jadi Men's Next saya banyak melakukan itu dan PSB sangat aman karena tidak mungkin PSB itu melakukan kesalahan dari soal-soal administrasi kecil-kecil. Dia sangat detail ya? Iya. Saya ngoreksi segala sangat detail bahkan pidatwanya pun saya yang bikin juga pada waktu itu ya. Pak JK pun sempat saya ingatkan karena Pak JK mau membuat keputusan Wakil Presiden. Saya bilang Pak Yusuf tidak ada yang namanya keputusan Wakil Presiden yang ada tuh keputusan Presiden. Jadi seperti ini ya formasinya seperti ini keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia di bawahnya Wakil Presiden. Pak Yusuf tangan-tangani karena Presiden sedang di luar negeri. Segala macam. Saya ingin memastikan segala tindakan tuh korek. Gak ada celah. Jadi saya ingat pada waktu itu Pak Mordiono mengatakan pada saya dia bilang Pak Mordiono sambil bercanda mengatakan Punggifil Presiden tuh kan tidak tahu apa-apa yang tahu ini kan Men's Next dia bilang. Tapi kalau Presiden tuh salah yang digantung tuh Men's Next saya betul-betul diajari sama Pak Mordiono dan saya kerja terliti banget pada waktu itu. Nah jadi kuncinya itu sebenarnya Presiden tuh ada wakil Presiden yang kuat dan ada Men's Next Next yang kuat. Semua surat semua dokumen itu kan diparah Men's Next maju ke Presiden. Boleh ada kesalahan sedikitpun di situ ya? Kalau ada salah hancur semua. Nah itu kan sebenarnya terjadi awal-awal Jokowi kan banyak kesalahan-kesalahan terjadi tapi ya belakangan sudah menjadi lebih baik. Menurut saya Presiden tuh ketika dia melangkah itu jangan salah di depan. Kalau depan dia salah orang mulai kurang yakin dengan kemampuan dia sebagai Presiden. Ya kalau saya jadi wakil Presiden memang persoalan-persoalan ini yang akan saya tangani dan kalau boleh minta ya Pak tolong saya dikasih porsi ini. Sekarang ini kan Pak Kiyai Ma'ruf diberi tugas untuk ekonomi keumatan. Keumatan. Nah ekonomi ya syariah. Ya kita gak tahu apa yang dikerjakan tapi sangat sektoral. Barangkali ya tentang reformasi dari bank syariah segala macam menangani bank muamalat yang sudah hampir kolaps. Mungkin ya tapi tidak terlalu sangat fundamental. Tapi kalau peran yang diberikan pada saya dipercayakan betul untuk menangani persoalan menata kembali kelembagaan negara kita ini. Termasuk juga memikirkan apakah amin-amin UD45 ini masih perlu dilakukan untuk merapikan yang sekarang. Termasuk juga mengkoreksi peraturan perenunan yang ada termasuk apa yang Anda katakan. Bagaimana kita memperkuat DPR? Jangan ada seorang Presiden berpikir makin lemah DPR makin bagus. Dicelaka itu. Dicelaka betul. Dia harus setara dan harus sama-sama kuat begitu. Saya dulu dengan Pak S.B saya sering mengatakan begini Pak S.B kita ini tidak perlu takut menghadapi DPR ini. DPR ini kan kawan-kawan kita juga. Orang-orang ini sama-sama dengan kita berjuang awal reformasi ini. Gimana Pak Israel? Dia bilang kita menghadapi DPR itu kan cuma dua saya bilang kuncinya. Argumentasi, diplomasi, dan argumentasi. Ya teman-teman ini kan diplomatis lah. Senyum sini, ketawa-ketawa sini selesai. Politik ini kan mau ngomong-ngomong di penyamakan. Itu satu. Kedua, argumen kita untuk meyakinkan DPR ini. Dan kalau argumen kita meyakinkan mereka, semua akan terima kok. ini kontropat kita. Dan nanti kalau ada kerjasama yang baik antara Presiden dengan DPR akan kita melahirkan undang-undang yang bagus sekali. Kontrol yang pas dari DPR terhadap jalannya pemerintahan. Kalau kita benahi Mahkamah Agung sampai ke bawah, pemerintah itu dadanya itu enak bernafas. Artinya kalau orang buah ke pengadilan, putusan-putusan pengadilan itu nggak akan lagi intervensi, nggak akan lagi sogok, menyokok, sook, menyokok. Jadi semua kelembagaan negara itu harus kita benahi. Nah, jangan Presiden hanya terfokus kepada eksekutif. Dan tentu kalau Presiden sendiri capek dia kan udah. Nah, Presiden fokuslah kepada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi dan lain-lain. Urusan-urusan gini biar saya yang benahi. Saya kira persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa kita persoalan hukum dan penataan kembali lembaga-lembaga negara kita pasca amendement yang benar-benar seperti apa. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira ada Presiden yang juga pas untuk itu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dalam lima tahun ke depan. Penataan kelembagaan negara dan hukum ya. Ya. Maka saya harus menanyakan soal yang agak krusal ini, Prof. Karena tadi kita bicara tentang soal capresnya. Ya. Dalam situasi kita ada muncul sebuah frame, bukan frame malah, malah sudah disepakati sebagai sebuah kenisayaan tentang seorang presiden tetapi sebenarnya dia hanya adalah perpanjangan tangan dari partai. Dimana dia diusung oleh partai itu. Bahkan ada namanya itu petugas partai. Oke. Saya membutuhkan jawaban yang agak agak akademis pada bagian ini, karena Anda seorang akademisi. sebenarnya layang gak kita mendapatkan format seperti itu dalam konteks kita kekinian. Dimana ada seorang presiden yang harusnya menjadi pemimpin bagi kita semua tetapi pada satu bagian dia ditempatkan atau diposisikan sebagai petugas partai oleh partainya. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi dari PDIP. Ya. Kedepan juga tampaknya seperti itu sebab kalau saya tidak salah perjanjian antara calon presiden Mas Ganjar dengan PDIP itu kata publik kata media juga ada yang seperti itu. Bahkan kewenangannya presiden itu ada di kewenangan partai. Itu pun juga bisa terjadi pada Mas Anies Baswedan dimana tampaknya dominasi pengusungnya dalam hal ini partai Nasdem dan partai-partai lain itu kelihatan banget bahwa dia memang akan diposisikan ya mungkin bukan petugas partai namanya tetapi orang atau presiden kalau terpilih nantinya yang harus tahu diri tanda petik. Pertanyaannya adalah kita layak gak mendapatkan situasi itu dalam konteks kita hari ini Prof? Saya berpendapat begini sistem pemerintahan kita ini kan presidensial jadi kita tidak ada Perdana Menteri presiden itu head of state tapi juga sekaligus adalah kepala pemerintahan kepala eksekutif menurut pertimbangan saya sebenarnya dalam sistem yang seperti ini memang presiden itu harus non-partai ya idealnya saya kalau yang tadi Bang Abar Bang Abar katakan gimana kalau Anda dilamar atau Anda diminta jadi wakil presiden saya akan mundur dari jabatan saya sebagai ketua umum PBB sekarang karena saya harus memberi contoh mulai dari diri saya sendiri saya ingat satu hari Pak Habibie dulu merintahkan saya untuk mendraft perancangan undang-undang partai politik yang pertama di era reformasi saya draft sampai jadi diserahkan oleh presiden KDPR dibahas sampai selesai begitu selesai saya bawa undang-undang Pak saya bilang ini sudah selesai terima kasih sudah selesai ya sudah akibat undang-undang ini jadi maka hari ini saya berhenti sebagai deputimen sesnek kenapa selesai berhenti undang-undang ini saya yang bikin mendraft lah bukan bikin karena saya bukan anggota DPR pada waktu itu dan saya mengatakan pegawai negeri itu tidak boleh menjadi anggota partai dan saya ini pegawai negeri Pak saya pegawai UI pegawai seknek jadi saya mundur Pak Habibie lama merenung saya berpikir sebaiknya memang seperti ditunjukkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Bung Karno Ketua PNI Pak Hatta juga Ketua PNI Pendidikan Nasional tapi begitu jadi Presiden semuanya kan berdiri di atas semua gulungan nah Perdana Menterinya ditunjukkan dari partai mulai Syahrir Amir Syarifuddin kemudian Natsir kemudian Sukiman Wilopo Ali Sosrowi Joyo partai kan kita tidak parlementer lagi memang kalau begitu ya harus dia berhadapan dengan Parlemen maka Perdana Menteri harus dari partai kecuali membentuk satu kecelakaan sejarah itu kan ketika Bung Karno menunjuk Juanda menjadi Perdana Menteri Darurat Ekstra Parlementer itu yang terjadinya PRRI karena ketidakpuasan terhadap hal itu jadi saya kira idealnya memang Presiden itu sudah berada di atas semua gulung walaupun sebelumnya dia punya partai jadi dia betul-betul bertindak sebagai seorang negarawan punya pikiran-pikiran sendiri tentu dia berkonsultasi kepada partai kepada semua partai bukan hanya partai tempat dia berasal dia berdengar dia berdiri di atas betul-betul berdiri di atas semua gulungan semua komunitas semua kelompok semua agama ya ya jadi kalau dia seorang muslim dia bukan Presiden orang Islam aja dia Presiden orang Kristen Presiden orang semua Presiden dari semua itu jadi disitulah dia dapat berperan untuk menjadi penengah ya dalam konsep orang awan jadi bampak bangsa kan menengahi persoalan-persoalan ini mencari jalan keluar jadi sangat tidak layak kalau dikatakan seorang Presiden itu dia petugas partai ya katakanlah kalau Pak Jokowi dibilang petugas partai Pak Jokowi aja bisa dibilang begitu lalu bagaimana dengan Pak Ganjar bisa lebih-lebih lagi daripada itu itu ada kekhawatiran juga kan nah jadi saya kira memang gak usah disebut dia petugas partai dia Presiden perlu kita hormati dan ketika dia jadi Presiden dia di atas partainya di atas ketua partainya di atas ketua partai di atas ketua partai ya bukan dia jadi suruhnya partai dia kan pemimpin bangsa kita semua dan partai itu kan adalah satu golongan di tengah-tengah masyarakat kita apapun namanya dia telah dipilih oleh rakyat secara mayoritas ya dan saya pikir Bung Karno sampai meninggal kan gak pernah jadi ketua partai lagi Bung Hatta juga tidak sampai berhenti Wakil Presiden tahun 1956 beda dengan Nasir tetap jadi ketua Masyumi Syahrir tetap jadi ketua PSI begitu kan jadi tetap partai itu ada dalam sistem parlementer tapi dalam sistem presidensial betul-betul kita memerlukan seorang presiden itu dia betul-betul beredar di atas semua golongan walaupun tidak semua yang ideal itu dapat diwujudkan Pak Harto bukan ketua Golkar dan bukan karena apa Golkar menang pemilu Pak Harto jadi presiden tapi karena Pak Harto jadi presiden maka Golkar selalu menang dalam pemilu kan begitu ya itu kepandainya Pak Harto berpolitik seperti itu ya dengan tangan-tangan gak kelihatan tapi dia bisa melakukan sesuatu ya mungkin dalam masa transisi bisa terjadi pada masa Pak Harto tapi sekiranya ke depan walaupun dia berasal dari partai tapi begitu jadi presiden mestinya dia berada di atas semua golongan tapi bahkan sejak pada saat pencalonan saja dia telah dikondisikan seperti itu bagaimana dia harus exit dari situasi itu Prof memang tidak mudah karena secara normatif disebutkan di dalam undang-undang nasa kita bahwa satu-satunya pihak yang dapat mencalonkan politik serta pemilu bahkan kan eksplisit dikatakan begitu tetapi dalam kenyataannya kan pernah kita apa seperti Pak Kema Aruf sekarang kan menjadi wakil presiden tidak ada satu partai apapun di belakang beliau nah pada waktu Pak SBY periode yang pertama Pak Yusuf kan bukan ketua partai pada waktu itu nah tapi ya Pak SBY kan selalu khawatir dengan DPR nah lalu bagaimana caranya Yusuf Kala ini supaya jadi ketua Golkar itu terjadi munas di Bali Golkar ya tentu berkeinginan lah Golkar kan tidak mungkin ya namanya pohon beringin kan pasti akan tumbuh di tempat yang basah kan begitu ya jadi ya bagaimana caranya Yusuf Kala ini jadi ketua Golkar SBY untung dapat dukungan parlemen Golkar untung ada penguasa jadi ketua Golkar ya sudah ada simbiosis seperti itu yang terjadi jadi tapi saya pikir ya pengalaman lah kita terhadap apa yang terjadi berapa tahun belakangan ini ketika Pak Jokowi itu dikatakan dia petugas partai terus dia Gibran pakai baju di belakangnya petugas pakir katanya kan begitu jadi ini kan jadi gak baik juga bagi kita berbangsa dan bernegara ya kita kita hormati seorang presiden dan saya tuh selalu pikiran gini ibu akbar ya presiden tuh kan manusia ya bisa aja dia berbuat salah bisa aja dia buat kekeliruan ambil contoh Pak Harto ya saya urusin betul bagaimana Pak Harto itu berhenti sah dan konstitusional ya banyak yang marah sama saya karena ingin memperlakukan Pak Harto itu seperti yang belakangan terjadi pada Sedam Hussein diseret-seret dibunuh tepi jalan dia bilang enggak bagaimanapun presiden itu tetaplah kita hormati sebagai seorang presiden kita jaga harkat dan martabatnya nah jadi ini sangat penting dan itu juga perlu dipikirkan oleh seorang presiden karena jangan orang nih sekarang nih yang tiga pasangan ini tiga orang ini mau jadi presiden dia harus berpikir kalau mau jadi presiden aja itu urusannya lembaga survei urusannya medsos tapi pertanyaannya begitu dia jadi presiden apa yang dia harus kerjakan dan dilakukan kalau dia sudah jadi presiden apa yang akan terjadi apabila dia sudah tidak jadi presiden lagi nah kalau sudah enggak jadi presiden lagi dosa-dosanya kan mulai diungkapkan orang nah dan itu enggak jadi sederhana cukup banyak di negara-negara lain ada mantan presiden diadili segala macam bahkan dihukum mati kan begitu nah itu harus dipikirkan menjaga kontinuitasnya itu itu pertanyaan saya yang terakhir kepada Anda Fron ya ini menyangkut dengan Pak Jokowi ya di forum ini saya telah menetapkan sebuah standar bahwa katakan baik apabila itu baik katakan tidak apabila ternyata itu tidak dalam hal kinerja Pak Jokowi kita bicara tentang kinerja karena kami selalu mengukur ini dari sisi kinerja saya mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Pak Jokowi pada setidaknya pada bidang pembangunan apa fisik infrastruktur segala macam kita harus memberikan pengakuan itu luar biasa luar biasa menurut saya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu menutupi barangkali puluhan tahun apa yang harusnya dilakukan oleh oleh Pak Harto malah Harto malah gitu kan kita berikan pengakuan itu tetapi pada bagian lain kita sudah bahas tadi dalam penegakan hukum itu banyak jelah banyak lubang yang kemudian melukai kita sebagai sebuah bangsa itu adalah masalah ini berhubungan dengan ketika dia harus turun tadi agak merinding saya Prof. Yusri mengatakan saya begitu menjaga Pak Harto ketika harus berakhir jangan sampai seperti terjadi di luar diseret-seret hari-hari ini banyak gugatan yang muncul kepada Pak Jokowi yang dihadapi dengan tenang macam-macam lah ada kasus IKN lah segala macam mulai di diutak hati gitu ya itu problem yang lain lagi nah menyangkut dengan pertanggung jawaban nantinya sebab dia bukan ketua umum partai bang dimana kemudian dia secara politik tidak bisa menjaga dirinya secara politik karena dia tidak punya partai ya dia punya partai tapi dia bukan ketua umum lah misalnya beda dengan SBA yang ketua umum di partai demokrat gitu saya tidak nyaman bertanya tapi ini public ingin tahu secara konstitusional Pak Jokowi akan menghadapi risiko apakah ketika nanti tidak lagi sebagai presiden beruntungnya Pak Jokowi itu karena tidak ada lagi pertanggung jawaban presiden kepada MPR oke mungkin Anda ingat pada waktu Pak Habibie ditolak luar dugaan kita bersama tiba-tiba pertanggung jawaban Pak Habibie ditolak oleh MPR dan itu menimbulkan implikasi yang luar biasa politik terjadi pada waktu itu dan saya ada di pusaran pertarungan politik pada waktu itu nah Pak Jokowi ini tidak akan ada pertanggung jawaban artinya selesai jawabat presiden gak ada pidato perpisahan gak ada kemudian apa namanya MPR melantik presiden yang baru bahkan serah terima antara presiden baru dan presiden lama pun tidak ada yang menurut saya justru itu harus dilakukan oleh presiden lama menyerahkan kunci istana lah kepada presiden yang baru kira-kira seperti itu nah pertanggung jawaban kepada partai memang tidak kan secara formal pertanggung jawabannya kan kepada rakyat secara langsung kalau dulu kepada MPR yang memilihnya secara langsung sekarang rakyat yang memilihnya kecuali partainya itu ada konflik dengan presidennya bisa aja sebelum akhir masa jabatan dia cari masalah dengan presiden dia impeach presidennya segala macam karena politik ini kan kadang-kadang susah untuk diduga juga ya kawan jadi lawan lawan jadi kawan karena sebuahnya aja kepentingan-kepentingan yang terjadi nah bagaimana memaintain kepentingan ini ya terpulanglah kepada Pak Jokowi dan saya percaya beliau mampu mengatasi itu tapi yang memang harus dipikirkan beliau sebenarnya adalah bagaimana akhir jabatannya itu khusun khotimah kira-kira begitu dan kemudian sesudah tidak menjabat lagi bagaimana tugas dari presiden yang baru ya untuk meyakinkan kepada rakyat ya yang namanya presiden itu kan pasti ada kekurangan ada kesalahannya juga disamping begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan bagaimana caranya me-maintain situasi supaya tidak muncul tuntutan-tuntutan yang begitu banyak seperti Pak Harto dulu kan tuntutan minta diadili karena KKN apa segala macam tidak mudah menyelesaikannya pada waktu itu saya di kabinet Menteri Kakiman dan Pak Marzuki Darusman pada waktu di Jaksa Agung tidak mudah mengatasi itu hanya faktornya Pak Harto pada waktu itu beliau sakit permanen oleh dokter sehingga tidak bisa diadili diadili pun bukan semua kasus hanya menyangkut lima yayasan nah jadi coba diminimisir keadaan karena kita anggap secara politik Pak Harto sudah menyampaikan pidato pertanggung jawab apa namanya tiap tahun sudah menyampaikan pidato pertanggung jawabannya tiap lima tahun kecuali yang terakhir nah tidak menyampaikan pidato pertanggung jawab tapi beliau sudah menyatakan berhenti dari jabatannya nah jadi untuk Pak Jokowi ini sebenarnya bagaimana Presiden yang akan datang itu harus berjuho besar ya berjuho besar tidak lagi mempersoalkan terlalu detail apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya karena kalau itu dilakukan itu tidak tidak tertutup kemungkinan dirinya sendiri pun akan mengalami problem yang sama untuk lima tahun setelah dia menjadi Presiden yang akan datang ya saya kira sebagai sebuah bangsa yang besar memang ya seperti yang dikatakan Bung Karno dulu kita harus berjuho besar ya berjuho besar karena memang kadang-kadang kan emosi politik itu menggebu-gebu ketika baru saja Presiden itu terjadi ketika waktu itu sudah lalu berlalu cukup lama orang mulai jernih melihat persoalan itu jadi seperti waktu kita saya masih kecil ya waktu G30S terjadi Bung Karno diturunkan gimana cacimaki orang kepada Bung Karno segala macam pada waktu itu tapi lama-lama kan orang menyadari oh Bung Karno ini pahlawan bangsa kita berbuat besar begitu juga kepada Pak Harto kan sekarang orang melihat Pak Harto jadi makin lama orang berjalan itu seperti ajaran Islam kan mengatakan orang sudah meninggal yang ingat-ingat yang baik-baik aja kan jangan diingat kesalahan saya pikir itu secara natural alamiah itu akan terjadi tapi yang paling penting adalah Presiden baru itu tidak cari-cari kesalahan saya ingat dulu pesan dari guru saya mengakbar guru saya Muhammad Natsir dulu mengatakan pas saya begini dia bilang saudara Yusuf saudara tidak akan jadi pemimpin besar dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain saya lihat Pak Natsir itu sepanjang hidupnya dia gak pernah mau buka-buka kesalahan orang walaupun dia dikotak-katik orang dia diam aja begitu tapi bagaimana pemimpin kita itu tetap kita hormati dan kita hagai dengan segala pengabdian kekurangan dan kelemahannya masing-masing dan segala itu penting bagi kita sebagai sebuah bangsa jangan kita ini ada Presiden baru yang lama dilupakan semua yang dikerjakan ditinggalkan semua persasti dibongkar gak benar saya apa saya persasti itu biarlah ini patung ini gedung diresmikan Pak Harto terus dibongkar gak benar seperti itu menurut saya tetaplah apa yang dilakukan oleh para pendahulu itu kita hormati dengan sewajarnya itu yang penting bagi kita sebagai sebuah bangsa Prof makasih telah bercakap dengan kita dimana kemudian ada banyak hal yang tampaknya sederhana tapi membutuhkan keharifan kita untuk menyadari bahwa untuk mencapai sebuah bangsa yang besar tampaknya memang kita perlu menunduk sebentar untuk memikirkan yang terbaik bagi kita luar biasa sekali lagi Prof terima kasih sama-sama terima kasih banyak pemirsa saya terbawa suasana pada diskusi ini mungkin karena saya berbicara dengan senior saya bahkan guru saya sebenarnya ada banyak catatan beliau adalah pelaku sejarah bahkan hari ini masih berada pada apa namanya pusaran itu dia ketua umum partai seperti yang saya sampaikan tadi dia masih dihitung dengan seluruh pikiran-pikirannya tempat ini untuk bercakap dan hari ini kita bercakap dengan seorang yang layak untuk kita dengarkan terima kasih telah menyaksikan acara ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati